Kembali bersama kami, Mirsa, gerah dengan praktik peredaran miras. Puluhan warga di pada larang Jawa Barat menghadang kendaraan penyuplai miras pada minggu malam. Warga juga menggerbek rumah kontrakan yang dijadikan traksaksi jual-beli ribuan botol miras. Puluhan warga termasuk tokoh agama di pada larang Bandung Barat menghadang sebuah minibus berplat nomor Jakarta yang diduga membawa minuman keras. Sempat terjadi adu mulut antara warga dan sopir minibus, namun akhirnya warga berhasil menggeledah isi mobil dan menemukan puluhan dus berisi ratusan botol miras berbagai merek. Dibantu aparat polisi, warga selanjutnya menggerbek sebuah rumah kontrakan yang diduga kerap dijadikan transaksi miras. Di dalam rumah, warga kembali menemukan ratusan botol miras yang siap diedarkan. Tak bisa lagi mengelak, penghuni kontrakan akhirnya mengaku ratusan miras ini akan dikirimkan ke sejumlah tempat hiburan malam di Bandung Barat. Praktik ilegal ini telah berlangsung selama enam bulan. Seluruh barang bukti miras disita, penghuni kontrakan juga dibawa ke Mapolsek pada larang untuk dimintai keterangan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ayus, laporkan.